Mega dianggap melebihi prestasi para legend Red Spark. Megatron geser legenda Red Spark. Prestasi mentereng Mega dianggap bisa jadi ikon Red Spark selanjutnya. Prestasi Megawati di Red Spark memang cukup mentereng. Bagaimana tidak? Baru saja bergabung, Mega langsung mampu menyabut gelar MVP pertamanya di ronde pertama. Dan bisa dikatakan bahwa Megawati sejak musim lalu langsung mengangkat Red Spark jadi tim kuat di Korea setelah Red Spark hanya berputar di kelas 1 mediocre sejak tahun 2017. Red Spark seketika lolos ke playoff seelik setelah 7 tahun lamanya tak pernah lolos. Tak hanya itu saja, pemain berjulut Megatron itu berhasil mencetak poin ke-100 melalui back attack atau smash di belakang garis serang saat melawan AI Papers. Rekor itu dicetak Mega pada set kedua atau poin ke-9 Red Spark saat melawan AI Papers pada Februari lalu. Dia tercatat sebagai pemain ke-70 yang sukses melakukannya di sepanjang sejarah Liga Voli Putri Korea. Dan karena prestasi Mega inilah yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat Dejon, menyebut Mega akan jadi legenda baru kota Dejon saat ini. Sebelum Mega datang, ada beberapa nama-nama mentereng yang telah mengisi hati fans fanatic Red Spark dengan gaya bermain yang luar biasa. 1. Park Minhae Dan ternyata fakta baru terungkap kenapa Park Minhae selalu saja membela dan ngefans secara pribadi pinggan Mega Wati sejak musim lalu. Karena Park Minhae melihat pada diri Mega untuk bisa menuliskan lagi kesuksesan Red Spark di kancah bola Voli Korea. Park Minhae ternyata menjadi bagian sejarah dari kehebatan Red Spark. Ia kerap disebut dengan nama Sang Goblin. Kenapa Park Minhae sampai mendapatkan julukan itu berawal dari kejadian laga di tahun 1987. Park Minhae sempat memberikan trauma kepada lawannya dengan spike keras dan fatal yang membuat cedera panjang. Nama pemain itu adalah Seon Yeun Ok yang mendapatkan cedera di lengan serta dadanya setelah menerima bola spike dari Sang Goblin. 2. So Yeun Chang Ataupun biasa disebut The Demon Blood Ada alasan tersendiri kenapa So Yeun Chang mendapatkan julukan semengerikan itu. Pemain yang berposisi sebagai middle blocker ini memang dikenal memiliki stamina kuda yang tak pernah habis-habis. Banyak pemain yang sampai kelelahan hingga pingsan saat menghadapi So Yeun Chang. Dan dirinya juga menjadi saksi kehebatan Red Spark di tahun 2005. Dan Yeun Chang ini memang sempat menjadi tokoh antagonis di Voli Korea sebab banyak lawan yang menjadi korban kehebatan stamina kuda yang ia miliki. Khusus Hill State dan AI Peppers mengutuk pemain ini karena banyak korban pemain mereka yang dilarikan ke UGD setelah kehabisan tenaga saat bermain lima set dan rally point yang cukup panjang. Dan saat ini Megawati dianggap akan jadi ikon baru Red Spark setelah banyak faktor yang sama dari dua legenda yang pernah ada di Red Spark. Megawati sejauh ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ia kerap comeback di set-set akhir dan membuat lawannya kehabisan tenaga. Tak hanya itu saja, sepanjang musim lalu Megawati juga mampu menghancurkan mental lawannya dengan melakukan headshot kepada lawannya. Meski belum sampai Cidera, namun Li Da Hyong serta Yang Hyo Jin memang cukup terlihat tersiksa dan pusing setelah menerima spike petir Megatron ini. Dan jika memang musim ini Megawati bisa bermain all out dan mengakhiri kontraknya dengan juara, pastinya sebutan Megatron akan menghiasi kota Daejeon di Voli Korea. Nama Mega akan disandingkan menjadi legenda satu dekade yang dimiliki oleh Red Spark sejauh ini. Sebab peran Mega memang cukup vital. Sebab sebelumnya Mega juga berhasil menjadikan Red Spark masuk final di Kopoka. Tak hanya itu saja, adanya Mega membuat Red Spark ditakuti oleh semua klub di Korea. Kita pastinya akan terus memberikan dukungan yang terbaik untuk Red Spark. Dan Mega adalah salah satu harapan besar kami ke depan, ucap salah satu fans Red Spark. Bahkan saat ini, media Korea juga menyandingkan Mega sebagai aset Nike ya Filiq lagi. Berkat Megawati, Filiq benar-benar bisa bersaing kembali di Asia sebagai Liga terbaik. Dan bisa dikatakan, jika Park Minhae serta Seo Yeun Chang adalah legenda lokal milik Red Spark, Mega adalah legenda pemain asing pertama yang sukses menarik hati semua pecinta bola Voli Korea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!